Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Faya ibadallah usuhikum manafsi bitaqwallah wa qudfazal muttaqun Bapak bupati yang abu ya cintai beserta ibu dan keluarga dan juga para kepala dinas dan juga keluarga besar dari TNI dan Uri yang ikut hadir dan siapapun yang ikut hadir mobil khusus panitia pembangunan masjid al-khamil yang akan dibangun di waktu yang dekat ini yang mana kita di hari yang agung ini di bulan yang agung ini kita akan bersama-sama mewakili semua muslimin muslimat di muka bumi ini baik manusianya maupun bangsa jinnya karena masjid bukan milik kita tapi milik semua muslimin muslimat ilah yaumil kiamat abu ya ikut bahagia yang tak terhingga dengan cita-cita dari pemerintah sumedang saat ini untuk membangun satu masjid yang begitu megah dimana membangun masjid ini bukan semata-mata membangun tumbukan batu bata atau semen tidak karena masjid oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimaksudkan adalah membangun nilai-nilai ketakwaan yang mana masjid itu dibangun di atas ketakwaan dan masjid menjadi lambang segala nilai ketakwaan benar apa yang tadi dikatakan bahwasannya Rasulullah SAW di dalam perjuangannya yang begitu agung perjuangan kerasulan perjuangan rahmatan lil'alamin perjuangan bagaimana bisa menyebarluaskan rahmat keberkahan bagi semua makhluk perjuangan bagaimana bisa menyebarluaskan seluruh nilai-nilai kebaikan nilai-nilai kemuliaan bagi semua makhluk baik manusianya maupun bangsa jinnya maka Rasulullah SAW mengawali beliau dengan masjid Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang Allah jelaskan dalam firmannya dalam Quran a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna awwala baytin wuti'alin nasi lalladhibi bakkata mubarakan inna awwala baytin sesungguhnya bangunan rumah yang dimaksud adalah rumah Allah baytullah yang paling pertama ditaruh di muka bumi yang segala kemanfaatannya akan disebarkan oleh Allah dari titik masjid ini ke seluruh manusia maka disebut oleh Allah wuti'a linnas bukan wuti'a lill muslimin saja bukan ditaruh masjid itu bagi umat islam saja tidak tapi linnas muslim non muslim semua akan kebahagian segala kebaikan yang lahir dari masjid itu semua nilai-nilai ketakwaan ini akan menjadi rahmat bagi semua manusia bukan bagi umat islam saja maka Allah sebutkan linnas dimana rumah pertama yang dibangun di muka bumi ini adalah lalladhibibakata Allah menyebutkan yaitu dibakkah bakkah itu nama lain dari makkah makkah itu namanya banyak diantaranya bakkah apa arti bakkah bakkah itu artinya tabukku anakul jababiroh yang mematahkan dan meremukan leher-lehernya makhluk-makhluk yang jahat makhluk-makhluk yang jahat yang takabur di muka bumi ini adalah masjidil haram adalah kaabah itu kaabah itu kaabah di dalam tafsir jalal yang disebutkan dibangun oleh para malaikat qabla khalki adam sebelum Allah menciptakan Nabi Adam sebelum Nabi Adam diciptakan sama sekali Allah menciptakan dulu kaabah siapa yang melaksanakan haji di kaabah tersebut adalah malaikat siang dan malam bergantian dari langit terus sampai hadirnya Nabi Adam dan Allah jadikan kaabah tersebut sebagai umul quroh ibunya semua daerah di muka bumi ibunya semua daerah di muka bumi nah pusir tanah di muka bumi itu adalah kaabah ini rumah Allah ini dibangun oleh Allah sebelum Allah membentuk bumi ini di dalam hadis sahih Bukhari Muslim diriwayatkan bahawasanya ketika Allah membuat menciptakan bumi dan langit pertama-tama yang diciptakan adalah air kita tidak tahu seperti apa itu air lalu setelah itu Allah menciptakan buih yang putih yang putih zubdatun bayitullah buih inilah yang dijadikan kaabah bayitullah masjid pertama bangunan pertama di muka bumi lalu faduhiyat tahtaha al-arq dibawahnya baru dibentangkanlah tanah bumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu setelah itu Allah ta'ala setelah menciptakan bumi ini Allah menciptakan langit jadi menciptakan langit itu dari asap yang keluar dari bumi Allah ciptakan langit nah yang paling pertama yang Allah ciptakan abanya adalah masjidnya bayitullah bakal masjidnya ini yang merupakan zubdah bayitullah ini mengisyaratkan kepada semua hamba-hambanya yang faham kepada isyarat Tuhannya bahwa membangun apapun kemaslahatan apapun di muka bumi sampai di langit dari dunia sampai akhir tidak akan mungkin sukses tanpa dimulai dengan masjid Allah sendiri menciptakan bumi dan memakmurkan bumi segala suatu ada di bumi sampai pada ujungnya itu kan langit semuanya semua diciptakan dan kehidupan manusia bang sajid semua diadakan subhanallah apa yang pertama Allah ciptakan yang Allah menciptakan pertama adalah masjid sehingga Rasulullah s.a.w. beliau ketika mau dipertemukan dengan Allah Allah memerintahkan Nabi kita harus mengawali langkahnya dari masjid minal masjid lah haram lalu sebelum naik ke langit maka dari masjid lah haram perjalanan dunianya dohirnya tidak boleh kemana-mana di muka bumi ini taman banyak yang Allah ciptakan sangat indah tidak Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi kita agar perjalanannya dari masjid lah haram ke masjid di dalam hadis sahih bukhari muslim disebutkan bahwa masjid al-aqsa diciptakan oleh Allah bedanya 40 tahun setelah menciptakan masjid haram lalu Allah menciptakan masjid al-aqsa maka sukses perjalanan yang teragum alam manusia dilalui alam malaikat dilalui alam makut dilalui semua alam langit dilalui oleh Rasulullah sampai bertemu dengan Allah mendapatkan pangkat yang setinggi tingginya sampai turunlah oleh-olehnya apa tiangnya agama arti tiang agama agama itu adalah segala nilai kebaikan tiangnya adalah sholat Allah subhanahu wa ta'ala sambungkan antara masjid al-haram masjid al-aqsa lalu dengan sholat sukses perjalanan Rasulullah sallallahu alihi wa sallam saat itu lalu Rasulullah sallallahu sallallahu ketika oleh Allah dikehendaki akan menyebar luaskan rahmat bagi semua alam semesta menyebar luaskan nilai-nilai kebaikan kemuliaan kebenaran ketakwaan ketika Rasulullah sallallahu diperintahkan hijrah dari Makkah ke Madinah begitu sampai di Madinah Rasulullah sallallahu sallallahu pertama beliau datang ke kubah lalu diperintahkan oleh Allah membangun masjid dulu di kubah padahal kubah itu pintu gerbangnya Madinah belum sampai ke jantungnya Madinah bikin masjid dulu selama empat hari lalu setelah itu Rasulullah sallallahu sallallahu membangun masjid di Madinah kedua yaitu masjid beliau masjid Nabawi maka Rasulullah sallallahu sallallahu mengajarkan kepada umatnya siapapun yang ingin sukses di dalam membangun segala nilai kebaikan harus diawali dengan masjid maka kita lihat semua kerajaan kerajaan Islam semua pemerintah Islam hatta ketika Islam masuk ke Indonesia pasti kita akan menemukan raja-rajanya sultan-sultannya pertama kali yang dibangun masjid makanya kita tidak akan menemukan para sultan-sultan dahulu ketika mau menyebarkan segala nilai-nilai kebaikan terkecuali kita menemukan di sana ada masjid yang dibangun oleh sultannya kenapa? karena semua tahu bahwa rahasia kesuksesan ada di masjid maka Rasulullah menjadikan masjid itu sebagai sentral segala kegiatan maka yang dimaksud oleh masjid apa? adalah seluruh makna dan rahasia yang terkandung di masjid dan siapapun yang ingin ditolak segala bala semuanya harus keluar dari masjid sehingga dalam hadith direwatkan ketika Allah menurunkan bencana ke muka bumi ini maka bencana yang diturunkan itu oleh Allah dibantingkan dari dua tempat satu dari masjid dan dua dari majlis ilmu maka kita menemukan di Aceh ketika tsunami tsunami buya sendiri ke sana ikut membawa jenazah ikut menguburkan dan sebagainya waktu itu dan menyaksikan sendiri bahwa masjid-masjid semuanya butuh dan orang yang berlindung ke masjid padahal di bibir laut aneh aneh air itu seperti seolah tidak pernah melewati itu mereka bilang yang kumpul di dalam masjid itu air masuk masjid katanya cuma setengah betis kan aneh kesana hotel-hotel yang menjulang tinggi amruk malah yang di pinggir lautan buya kesana setengah betis ini ini saksi apa yang yang nyata gitu kan subhanallah kita sering menyaksikan keajaiban keajaiban pertolongan Allah yang Allah simpan di masjid maka siapa yang ingin pertolongan Allah mulailah dari masjid maka buya sangat bahagia sekali ketika di pemerintahan Bapak Haji Doni subhanallah beliau masya Allah mampu mengawali masya Allah perjalanan perjuangan beliau beserta semua jajaran pemerintahan sumadang ini dengan pembangunan masjid yang dicita-citakan ini mudah-mudahan ini menjadi awal kesuksesan dalam segala kebaikan khususnya untuk sumadang umumnya untuk Indonesia yang kita cita-citakan Alhamdulillah dan buya juga ikut ikut bersama-sama ingin dan berjuang bersama-sama pemerintah sumadang ini karena sungguh yang kita perjuangkan dalam pembangunan ini bukan sekedar menaruh tembok menaruh batalah tidak tapi kita akan membangun segala nilai kebaikan yang akan tersebar sampai anak cucu kita ilah yaubil kiamat maka niatkan di dalam hati kita bahwa kita ingin bersama-sama membangun masjid bersama-sama akan membangun segala nilai kebaikan yang Allah segenap rahmat dan keberkahan yang menyebar ke seluruh alam semesta dimana kita kembali kepada Allah insyaallah kita akan mendapatkan pahala sejumlah semua makhluk dimana kita pernah meniatkan untuk berbuat kebaikan kepada mereka itu yang diinginkan oleh kita semua semoga apa yang dicatitakan oleh Bapak Bupati dan Pemerintah Sumedang dan juga Buya juga mencita-citakannya apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah s.a.w. oleh semua para nabi dan para rasul dan apa yang dicita-citakan oleh semua muslimin-muslimat mu'minin-mu'minat apa yang dicita-citakan oleh leluhur-leluhur kita apa yang dicita-citakan oleh semua para awliya para ulama dan apa yang dikehendaki oleh Allah jala-jala wahdah dimana Allah memulai membangun bumi dan langit alias segala urusan bumi dan langit Allah memulai dengan membangun masjid seperti yang telah tertera dalam ayat yang tadi mudah-mudah kelimat ini manfaat bagi buya dan bagi siapapun yang ikut menyimak sekian dari buya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.